selamat menikmati terhadap kemerdekaan Indonesia jadi bagaimana sih respon internasional dari negara-negara lain ketika mengetahui Indonesia merdeka apakah mereka menyetujui ataukah menentang kemerdekaan Indonesia maka dari itu kita akan coba lihat dari video yang akan kita putar berikut ini silahkan disimak tentang respon internasional terhadap proklamasi Indonesia jadi bagaimana sih negara-negara asing melihat kemerdekaan Indonesia bagaimana tanggapan mereka dan itu jadi tahun 1945-1949 nah respon mereka dari dunia internasional itu sebenarnya cuma dua, ada yang mendukung dan ada yang menolak nah yang mendukung siapa aja yang mendukung ada Mesir, ada India Ayah Austali Ayah Palestina dan ada Patikan nah menolak sahak yang menolak itu ada Belanda hanya satu saja negara Belanda nah siapa aja nih yang mendukung kita bahas satu-satu ya pendukung pertama ada Mesir nah Mesir ngapain nih dia nih ketika dukung Indonesia latar belakang kenapa Mesir mau dukung itu gara-gara satu bersama agama sama-sama muslim kemudian senasib penanggungan gara-gara perah dijajah kemudian juga gara-gara orang Mesir ya orang Mesir lagi orang Indonesia banyak tuh di Mesir dia pada kuliah jadi mahasiswa di Universitas Al-Jahar di Cairo kemudian bagaimana bentuk dukungannya nih bentuk dukungannya pada tahun 22 Maret 1946 Mesir mengakui siar de facto kemenangan Indonesia nah kemudian di bulan Juninya nih tiga bulan setelahnya ada Agus Salim Poliglot nih keren nih duta besar yang bahasanya banyak sekali dia kuasai dia ketemu sama Pahminu Krivasa dan disana Mesir mengakui siar deyure untuk pendidikan KBRI dan setelahnya ada Mesir mendorong Liga Arab nah Liga Arab ini nantinya didukung oleh Mesir oleh Arab oleh Suriah dukung Indonesia mereka yang terakhir yang paling keren nih si Mesir memboikot kapal-kapal Belanda di Terusan Suez dan Goport Tait itu yang Mesir lakukan terakhir adalah si Belanda putus hubungan dengan Mesir ya perangkat kesehatan menolong korban agresi militer juga itu yang dilakukan Mesir teman-teman untuk menggagalkan Belanda nah selesai ada yang mendukung lagi ada India latar belakangnya gara-gara Indonesia pernah bantuin juga bantuin juga ke India memberikan 500 ribu ton beras ketika Inggris sedang mengalami kelaparan atau krisis pangan bagi melakukan bentuk dukungannya India India dia mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2 kemudian juga membawa penemuan agresi militer Belanda 1 dan 2 ini ke Dewan Kamanan PBB dan pelaksanaan konferensi inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 nah konferensi inter-Asia ini akhirnya membawa masalah ini Indonesia sama Belanda ke PBB lebih jauh nah selanjutnya yang ketiga negara yang mendukung adalah Australia latar belakangnya Australia mendukung gara-gara wilayahnya dekat ya dan yang kedua adalah Australia itu pada saat tahun 1915 juga saya partai buruh untuk dukungannya bagaimana 2-3 September ada peristiwa namanya Black Armada jadi Black Armada itu buruh-buruh di pelabuhan Australia memblokade kapal laut-kapal laut punya Belanda yang mau datang ke Indonesia seperti itu keren banget orang-orang Australia pada saat itu bahkan di filmin ada filmnya judulnya Indonesia Calling kemudian mengecam pelaksanaan garis milita Belanda 1 dan 2 dan yang ketiga pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1400 tawaran perang Belanda asal Indonesia bentuk dukungan yang terakhir dari Australia ada KTN namanya ya Indonesia kan pernah apa kerjasama tuh bukan kerjasama ngobrol asal Belanda di fasilitasi PBB dan Australia juga orang-orang Australia yang bantu kita di KTN ada namanya Richard Kirby Richard Kirby dan yang terakhir PBB mendesak si Osali mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan pukul Indonesia negara yang mendukung selanjutnya ada negara Palestina nah Palestina ini diwakili oleh Sek Muhammad Amin Al-Husaini keren loh ini tanggal 6 September 1944 saat acan atau sebelum si Indonesia merdeka Palestina mah udah ngasih kemerdekaan ke Indonesia udah mengucapkan selamat keren banget lah Palestina sampai sekarang walaupun Palestina belum merdeka ya kita harusnya dukung terus lah agar Palestina bisa merdeka seperti itu dari Palestina selanjutnya ada yang kelima nih nanti nih yang kelima itu ada negara namanya eh mana ini gak keluar-keluar halo halo nah yang kelima ada namanya negara ah nah Fatikan ini bendera Fatikan ya Fatikan negara kota yang dipimpin oleh Paus Paus Katolik nah negara Fatikan adalah negara Eropa pertama yang mengukur daulatan Indonesia dan Fatikan merupakan negara yang memiliki pengenuh besar terhadap arah politik dunia khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris kenapa bisa Fatikan bantu gara-gara ada namanya pendeta Sugiyah Pranata itu dari Jogja bantuin Indonesia seperti itu ya kita lanjut lagi setelah Palestina dan Fatikan ini cuma satu kita bahas negara yang menolak siapa nih yang menolak dari negara yang seluruh dunia ini ini bendera Belanda si merah putih biru si Belanda itu nolak gara-gara apa gara-gara kan Jepang kalah sekutu si Belanda itu masuk ke sekutu nah dia ngerasa berhak lagi untuk jahe Indonesia eh Indonesia lu jah-jah gua lagi lah kalau si Belanda kan butuh duit juga ya makanya jahe Indonesia lagi pengen dia hal-hal apa saja yang dilakukan Belanda yang pertama dia membentuk Nika Nika itu apa adalah Indis Civil Administration kemudian yang kedua dia membentuk negara boneka untuk adu domba antara Indonesia dengan orang Indonesia lagi kemudian dia membahas perinternetan internetan ini adalah tahanan orang-orang Belanda yang ditahani oleh Jepang kemudian dibebas-bebas dikasih senjata dan dikasih senjata akhirnya banyak perang sama Indonesia keempat melaksanakan agresi militer Belanda 1 dan 2 di agresi militer Belanda 1 dia mau menyenang perekonomian Indonesia mau menguasai perekonomian Indonesia di agresi militer Belanda 2 Belanda dia menculik Soekarno Hata tapi akhirnya Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB Konfresi Meja Bundar tanggal 22 Desember 1949 nah selanjutnya PBB dong harus ada dong jadi penengah dong iya nah aku maha peran PBB peran PBB di dalam permasalahan Indonesia sama Belanda antara lain adalah yang pertama si PBB membuat resolusi untuk gencatan senjata gencatan senjata tuh penghentian tembak-menembak ya artinya ya nah kemudian setelah ada gencatan senjata dihentikan nih nah ya dihentikan membuat resolusi untuk gencatan senjata dilakukan PBB PBB pun melakukan sebagai penengah dia permasalahan Indonesia dan Belanda dan penengahnya tuh nanti dia bikin KTN dia bikin unci nah KTN itu artinya apa KTN tuh komisi 3 negara ada Australia ada Belgia dan ada Amerika kemudian unci United Nations Commission for Indonesia pasca agresi militer Belanda yang kedua nah diuncimah langsung mau ngeiniin memberikan pemberaikan selanjutnya PBB dan di Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI jadi LN Palar tuh wakil Indonesia ya dan Palar berperan besar untuk memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 ya terima kasih Lombertus Nikodemus Palar gara-gara dia kita jadi masuk ke PBB dan setelah masuk PBB berarti sah kita tidak boleh lagi dijajah sama negara lain dan Indonesia diakui kemerdekaan oleh seluruh dunia internasional seperti itu jadi gara-gara PBB juga perannya sangat besar kepada Indonesia oke mungkin sekian saja teman-teman ya untuk hari ini semoga bermanfaat haturnuhun dan jangan lupa untuk subscribe subscribe ah subscribe dan komen di channel ini ya dan juga bagiin dong ke teman-teman kalian ya sekian dulu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nah udah kalian simakan videonya ternyata Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan masih mendapatkan pertentangan dari beberapa negara salah satunya adalah Belanda yang masih kekeh aja mempertahankan wilayah Indonesia maka dari itu kita sejaya benar sepenerus harus bangga terhadap perjuangan para pendahulu kita dengan belajar yang semangat meskipun dalam suasana yang berbeda seperti biasanya gitu untuk itu jangan lupa like dan komen video tersebut ya tentunya juga dengan subscribe ya agar kalian mendapatkan banyak informasi informasi tentang pembelajaran di sekolah melalui SMN1JSingak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih